Halo Sobat, Selamat Berkuasa Daerah Bendungan Hilir dulu adalah salah satu spot ngabuburi sekaligus berburu takjil buka puasa Bagaimana ya dengan Ramadan sekarang? Yuk kita lihat Saat bulan Ramadan seperti sekarang, warga Jakarta mengetahui Ada banyak spot berburu takjil buka puasa di seantero wilayah kota tercinta ini Salah satunya adalah di Bendungan Hilir atau Benhil yang letaknya tak jauh dari jembatan Semanggi Dulu di spot ini ramai oleh para pedagang takjil berbuka puasa Tapi setelah pandemi menghantam Indonesia di awal tahun 2020, 2 tahun lalu Otomatis kegiatan takjil berbuka puasa di sini sepi Seperti juga di daerah lain Nah, sehari ini saya lihat ada spot takjil buka puasa di depan Masjid Al-Falah Bendungan Hilir Kita bisa melihat di sini ada pedagang es puah Kemudian kelapa muda Ada juga yang menjual kue-kue basah dan sebagainya Lumayan rame ya Ini masih jam empatan Nanti semakin sore akan semakin ramai Ini jual es kelapa Kemudian kolek Dan lain sebagainya Kita telusuri terus ya Lumayan banyak sih yang jualan di sepanjang jalan ini Dua tahun lalu Di sepanjang jalan ini Kita berjalan saja susah Saking banyaknya orang-orang yang berdagang takjil berbuka puasa Dan juga para warga sekitar Dan orang-orang kantoran di sekitar wilayah Bendungan Hilir Yang juga menyiapkan makanan untuk berbuka Kita telus-telusuri masuk ke dalam wilayah Bendungan Hilir Ke arah pejompongan Sepertinya semakin dalam kita berjalan ke arah pejompongan Maka pedagang takjil berbuka puasa ini semakin banyak ya Nah di seberang itu ada satu tenda besar Yang terlihat ramai Yuk kita ke sana Kira-kira ada penganan takjil berbuka puasa apa saja yang dijual Kayaknya sih banyak nih ragamnya Terlihat ramai oleh warga sekitar dan para pembeli Yang disini yang jualan juga kayaknya sih Wah gak disini juga Tuh lumayan ramai ya Sepertinya Untuk Ramadan tahun sekarang Di spot kuliner disinilah yang paling ramai Dan paling banyak Macam-macam penganannya Dari mulai Es buah Kole Kue-kue basah Sampai dengan Makanan yang cukup berat Seperti nasi, gudeg Dan lain sebagainya Spot kuliner disini Di wilayah Bendungan Hilir Atau Bendhil Kalau dari arah Kalau dari arah Halte busway Bendungan Hilir Itu terus masuk saja ya Sekitar 5 sampai 700 meter Ke arah Pejopongan Jadi agak masuk ya Tapi gak jauh kok Kalau kita berjalan ke sini Di kiri kanan kita akan disugui dengan berbagai pemandangan Sore hari yang cukup ramai Untuk harga disini juga relatif murah Kue-kue basah seperti ini misalnya Itu dijual 10 ribuan 4 biji Jadi satunya hanya 2.500an Murah kan? Ada banyak macam Banyak ragam Makanan Yang bisa dibeli disini Jadi bagi warga Jakarta Dan sekitar Bendungan Hilir Kalau mau berbuka Mampir dulu deh kesini Ngomong-ngomong Spot kuliner bulan Ramadan Yang ini Di Bendungan Hilir Diinisiasi oleh warga sekitar Oleh Karang Tarunanya Jadi bisa juga nih Dicontoh oleh Daerah-daerah lain Di sekitar Jakarta Nah bagi yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu ya Jangan lupa Bunyikan juga loncengnya Agar kita tidak Ketinggalan Update dari konten-konten Yang menarik Sekitar Jakarta Jika ada saran Tanggapan Request Ataupun pertanyaan Silahkan isi juga Di kolom komentar Insya Allah Akan direspon Secepatnya Dan jika Menyukai konten ini Silahkan juga di like Dan jika ingin Memberitahukan Ada pusat kuliner Di Bendungan Hilir Silahkan juga ke share Ke teman-teman Atau keluarga ya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati